Kitab Bilangan, Pasal 26 Sensus Setelah penyakit yang mengerikan itu, Tuhan berkata kepada Musa dan Eleazar, anak Imam Harun, Katanya, Hitunglah orang Israel, hitung semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan daftarkan menurut keluarganya. Merekalah yang dapat bertugas dalam pasukan Israel. Pada saat itu, umat berkemah di Lembah Yordan, di Moab, dekat sungai Yordan, di seberang Yericho. Jadi, Musa dan Imam Eleazar berbicara kepada umat. Mereka berkata, Hitunglah setiap laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Inilah daftar orang Israel yang keluar dari Mesir. Inilah keturunan Rubin. Rubin, anak sulung Israel. Kelompok keluarganya terdiri dari Henoch, kelompok keluarga Henoch, Palu, kelompok keluarga Palu. Hezron, kelompok keluarga Hezron, Karni, kelompok keluarga Karni. Itulah kelompok keluarga suku Rubin. Jumlah seluruhnya 43.730 orang. Anak Palu ialah Eliab. Eliab mempunyai tiga anak. Nemuel, Datan, Datan dan Abiram. Ingatlah, Datan dan Abiram adalah dua pemimpin yang menentang Musa dan Harun. Mereka turut dalam rombongan Korah menentang Tuhan. Itu terjadi ketika bumi membuka mulutnya dan menelan Korah bersama para pengikutnya. Dan 250 orang mati. Itu menjadi peringatan terhadap semua orang Israel. Tetapi orang lain dari keluarga Korah tidak mati. Inilah kelompok keluarga dalam suku Simeon. Nemuel, Kelompok keluarga Nemuel. Yamin, Kelompok keluarga Yamin. Yakin, Kelompok keluarga Yakin. Zerah, Kelompok keluarga Zerah. Saul, Kelompok keluarga Saul. Itulah kelompok keluarga dalam suku Simeon yang jumlahnya 22.200 orang. Inilah kelompok keluarga dalam suku Gat. Zephon, Kelompok keluarga Zephon. Hagi, Kelompok keluarga Hagi. Shuni, Kelompok keluarga Shuni. Osni, Kelompok keluarga Osni. Eri, Kelompok keluarga Eri. Arot, Kelompok keluarga Arot. Areli, Kelompok keluarga Areli. Itulah kelompok keluarga dari suku Gat. Berjumlah 40.400 orang. Inilah kelompok keluarga dalam suku Yehuda. Shela, Kelompok keluarga Shela. Peres, Kelompok keluarga Peres. Zerah, Kelompok keluarga Zerah. Dua dari anak Yehuda, Er dan Onan, Mati di Kanaan. Inilah kelompok keluarga Peres. Hezron, Kelompok keluarga Hezron. Hamul, Kelompok keluarga Hamul. Itulah kelompok keluarga dari suku Yehuda yang jumlahnya 76.500 orang. Kelompok keluarga dalam suku Yehuda yang jumlahnya 64.300 orang. Kelompok keluarga dalam suku Zebulon. Itulah kelompok keluarga dari suku Zebulon yang jumlahnya 60.500 orang. Kedua anak Yusuf Ialah, Manashe dan Efraim. Setiap anak menjadi suku dengan kelompok keluarganya masing-masing. Kelompok keluarga Manashe, Mahir, Kelompok keluarga Mahir. Mahir, Ayah Gilead. Gilead, Kelompok keluarga Gilead. Kelompok keluarga Gilead, Lezer, Kelompok keluarga Lezer, Helek, Kelompok keluarga Helek. Asriel, Kelompok keluarga Asriel. Sechem, Kelompok keluarga Sechem. Semida, Kelompok keluarga Semida. Hefer, Kelompok keluarga Hefer. Zela Fehad, Ialah anak Hefer. Tetapi ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya perempuan, yang bernama Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirzah. Itulah kelompok keluarga dalam suku Manashe, yang jumlahnya 52.700 orang. Kelompok keluarga dalam suku Efraim. Sutela, Kelompok keluarga Sutela. Beher, Kelompok keluarga Beher. Tahan, Kelompok keluarga Tahan. Eran, dari kelompok keluarga Sutela. Eran, Kelompok keluarga Eran. Itulah kelompok keluarga dalam suku Efraim, yang jumlahnya 32.500 orang. Mereka lah yang berasal dari suku Yusuf. Kelompok keluarga dalam suku Benyamin. Belah, Kelompok keluarga Belah. Ashbel, Kelompok keluarga Ashbel. Ahiram, Kelompok keluarga Ahiram. Itulah kelompok keluarga Benyamin yang jumlahnya 45.600 orang. Kelompok keluarga dalam suku Dan. Suham, Kelompok keluarga Suham. Itulah kelompok keluarga dari suku Dan. Banyak kelompok keluarga dalam suku Suham. Jumlah mereka 64.400 orang. Kelompok keluarga dalam suku Asher. Yimna, Kelompok keluarga Yimna. Yiswi, Kelompok keluarga Yiswi. Beria, Kelompok keluarga Beria. Kelompok keluarga dari Beria. Heber, Kelompok keluarga Heber. Malkiel, Kelompok keluarga Malkiel. Ashir juga mempunyai anak perempuan yang bernama Serah. Itulah kelompok keluarga dalam suku Asher. Jumlahnya 53.400 orang. Kelompok keluarga dari suku Naftali. Yahzeel, Kelompok keluarga Yahzeel. Guni, Kelompok keluarga Guni. Yezer, Kelompok keluarga Yezer. Shilem, Kelompok keluarga Shilem. Itulah kelompok keluarga dari suku Naftali. Jumlahnya 45.400 orang. Jadi jumlah orang Israel sebanyak 601.730. Tuhan berkata kepada Musa, Tanah akan dibagi dan diberikan kepada umat itu. Setiap suku memperoleh tanah yang cukup untuk semua umat yang telah dihitung. Suku yang besar memperoleh bagian yang besar dan suku kecil memperoleh bagian yang lebih kecil. Masing-masing memperoleh yang sama sesuai dengan jumlahnya. Namun, letak tanah itu ditetapkan dengan membuang undi. Mereka memperoleh tanah sesuai dengan nama sukunya. Tanah diberikan kepada setiap suku, besar atau kecil. Dan kamu mengundinya untuk mengambil keputusan. Mereka juga menghitung suku Lewi. Inilah kelompok keluarga dari suku Lewi. Gerson, Kelompok keluarga Gerson. Kehat, Kelompok keluarga Kehat. Merari, Kelompok keluarga Merari. Inilah kelompok keluarga dari suku Lewi. Kelompok keluarga Lipni, Kelompok keluarga Hebron, Kelompok keluarga Mahli, Kelompok keluarga Musi, Kelompok keluarga Korah. Amran adalah dari kelompok keluarga Kehat. Nama istri Amran ialah Yohebet. Juga dari suku Lewi. Ia lahir di Mesir. Amran dan Yohebet mempunyai dua anak, Harun dan Musa. Mereka juga mempunyai seorang anak perempuan, yaitu Miriam. Harun adalah ayah dari Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nadab dan Abihu mati karena mereka memberikan persembahan dengan api kepada Tuhan yang tidak diizinkan. Jumlah laki-laki yang berumur satu bulan atau lebih dari suku Lewi sebanyak 23.000. Namun, mereka tidak dimasukkan dalam daftar bersama orang Israel lainnya. Tetapi mereka tidak dapat bagian dari tanah yang diberikan kepada umat lainnya. Musa dan Imam Eleazar menghitung semua orang itu. Mereka menghitung orang Israel ketika mereka berada di Lembah Yordan di Moab, dekat sungai Yordan di seberang Yeriho. Beberapa tahun sebelumnya, di Padanggurun Sinai, Musa dan Imam Harun menghitung orang Israel. Namun, semua orang itu telah mati. Tidak seorang pun dari mereka yang masih hidup. Karena Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka akan mati semuanya di Padanggurun. Hanya dua orang yang masih hidup, yaitu Kaleb, anak Yefune, dan Joshua, anak Nun. Terima kasih.